Hai everyone, saya Fadli, saya ada award di Biasiswa Prima Banget Intara 2020. Video ini akan bahas tentang cara buat video seleksi Biasiswa yang bagus dan keren. Biasiswa contohnya Biasiswa JFLS, terus ada Biasiswa Prima Banget Intara, periode 7, sudah buka, saya MPM berbagi Biasiswa, jadi itu pun video juga sama halnya, kalau membuat video yang bagus berarti harus ada produk atau proses yang harus dijalani. Itu yang bagus. Alam aja cahaya matahari, jadi teks video itu jangan kayak di kamar, terus kamarnya itu jendelanya ditutup, terus nggak ada pencahayaan yang masuk, ada yang gelap, pertama akan mempengaruhi kualitasnya, kedua akan noise. Noise itu artinya teman-teman videonya nanti akan, kamera teman-teman itu akan bekerja lebih keras pada pencahayaan yang gelap. Hai everyone, saya Fadli, saya ada award di Biasiswa Prima Banget Intara 2020. Video ini akan bahas tentang cara buat video seleksi Biasiswa yang bagus dan keren. Ada beberapa pertanyaannya masuk tentang cara buat Biasiswa video seleksi Biasiswa yang bagus, karena nggak banyak informasi dan tips tentang membuat video seleksi Biasiswa yang bagus, so, saya hari ini mau bagi tips ke teman-teman. So, ada alasan kenapa teman-teman yang mau daftar Biasiswa, membuat video seleksi Biasiswa, contohnya Biasiswa JFLS, Jabar Future Leader Scholarship, yang sekarang lagi buka, terus ada Biasiswa Prima Banget Intara, periode 7 sudah buka, saya adalah periode sebelumnya, periode 6. Saya juga awardingnya. Ada juga Biasiswa MPM berbagi Biasiswa, jadi Biasiswa-Biasiswa yang saya sebutkan itu membutuhkan video sebagai peseratan membuat Biasiswanya. Ada tiga alasan kenapa teman-teman harus membuat video Biasiswa yang bagus. Pertama adalah, alasan pertama adalah video itu adalah produk. Ada produk, berarti ada proses yang harus dijalani. Itu pun video juga sama halnya, kalau membuat video yang bagus berarti harus ada produk atau proses yang harus dijalani. Itu yang pertama dulu, yang kedua adalah video Biasiswa yang bagus, yang nggak dibuat asal-asalan, tapi dibuat dengan terencanakan, itu akan membuat persentase keberhasilan teman-teman untuk lulus Biasiswa itu akan lebih tinggi. Dan menarik calon yang memberi Biasiswa itu untuk mengikut kita sebagai the part of their scholarship, atau bagian dari penerima Biasiswanya. Hal yang ketiga adalah, kenapa teman-teman harus membuat video Biasiswa yang bagus itu adalah, video yang bagus itu akan mewakili kita di mata, calon pemberi Biasiswa. So, video Biasiswa yang bagus, perkenalan diri Biasiswa yang bagus, entah itu, di dalamnya itu memuat informasi tentang perkenalan diri dan motivasi memperba Biasiswa, berapapun durasinya, video tersebut harus mewakili kita sebagai calon penerima Biasiswa yang layak untuk diterima sebagai penerima Biasiswa. So, ada beberapa tips yang akan Fadi share, tentang tips biar video Biasiswa kamu jadi menarik. Hal yang pertama adalah, dalam video seleksi teman-teman itu pakai musik, setelah dulu sampai di sini, mungkin teman-teman ada yang mikir, ah ngapain pakai musik, nggak terlalu penting. Tunggu dulu, musik itu, kalau teman-teman riset, kalau musik di video, itu akan mengubah tiga hal. Pertama adalah mood, suasana, dan nuansa. So, video yang bagus, so, musik dalam video Sexy Biasiswa teman-teman, akan menambah mood, suasana, dan nuansa video teman-teman. Tapi, ada hal satu catatan yang harus teman-teman tahu adalah, cara pilih musik untuk Sexy Biasiswa itu jangan musik yang hip-hop atau nge-rock, pilih musik yang formal. Silahkan download video musik di description box below, atau di kolom comment saya akan taruh musik yang saya gunakan saat saya seleksi Biasiswa, video saya, saat saya seleksi Biasiswa itu video musik yang bagus untuk menambah video teman-teman, agar menjadi lebih bagus. Kedua, gunain B-roll. Teman-teman, kalau nggak tahu B-roll, B-roll itu adalah footage yang kita masukkan atau kita insert ke video. Jadi, misalnya Fadi lagi jelasin kayak gini nih, pasti misalnya Fadi lagi jelasin pengalaman atau prestasi Fadi dalam, selama menjadi mahasiswa itu, ini, ini, ini. Nanti ada gambarnya, ada videonya, itu namanya footage. footage itu ada gunanya. Gini gunanya. footage itu, footage yang teman-teman gunakan atau teman-teman insert ke video itu, akan memberi gambaran atas sesuatu hal. Dan itu akan membuat video teman-teman akan lebih baik. Simple, kalau teman-teman lagi menjelaskan, misalnya saya pernah menjadi ketua OCS, saya pernah menjadi ketua MP saya, saya pernah menjadi ketua Hima, Hima ini, Hima itu, pernah ikut kejuaraan ini, pernah memperoleh juara ini, pernah ikut dalam lomba ini, teman-teman masukkan footage-nya, videonya atau fotonya, dan itu akan memberi gambaran A. Teman-teman itu telah ngapain aja, jadi nggak sekedar bahasa yang verbal, tapi juga ada gambarannya, itu namanya footage. Sudah dua, masukkan musik, masukkan footage lang, yang ketiga. Yang ketiga adalah bagian yang tidak kalah penting adalah, bagian yang teman-teman harus potong. Jadi misalnya teman-teman lagi buat video, video beswa ada bagian yang salah, atau ada bagian kayak gini, yang ada jedanya. Lagi mikir nih, gitu. Penting banget untuk video itu diedit, dibuang bagian yang kita berjeda ini. Karena video yang bagus itu adalah video yang singkat, padat, jelas, dan memberi gambaran, dan mewakili kita sebagai calon penerima beswa. Jadi ingat, bagian-bagian yang sendat itu harus dipotong. Yang ee, 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 oke, dipotong. Oke, tips keempat. Text video teman-teman itu dengan pencahayaan yang bagus. Kalau teman-teman punya ring light, atau nggak punya ring light, kalau teman-teman text video itu, usahakan cahayanya itu bagus, jadi nggak terlalu gelap gitu. Simpelnya pakai cahaya alam aja, cahaya matahari. Jadi text video itu jangan kayak di kamar, terus kamarnya itu jendelanya ditutup, terus nggak ada pencahayaan yang masuk. Kalau teman-teman punya ring light, ee, mau text di tempat gelap, it's okay. But, if you don't have to ring light, ee, kalau teman-teman don't have a ring light, nggak punya ring light, ee, usahakan text di luar. Pagi hari, siang hari, sore hari, it's okay. But, kalau nggak punya ring light, jangan text pada malam hari, karena, kalau buat video itu, dalam keadaan gelap, pertama akan mempengaruhi kualitasnya, kedua akan noise. Noise itu artinya berarti teman-teman, videonya nanti akan, kamera teman-teman, itu akan bekerja lebih keras pada pencahayaan yang gelap. So, take video, usahakan cahayanya itu, cahayanya bagus. Kiri, kanannya itu bagus. Kalau punya ring light, silahkan, tapi kalau nggak punya ring light, it's okay. Pakai lampu pijar, lampu apapun, atau, minjam ke temannya ring light, tapi usahakan cahayanya bagus. Tips, tips kelima adalah, video teman-teman itu, pastiin, pastiin, audionya jelas. Entah mau pakai, entah mau pakai yang kayak gini, handset wireless, atau pakai handset gini, atau kalau teman-teman mau modal, teman-teman bisa pakai mix yang, misalnya saya gunain ini, nggak kelihatan ya, ada mix clip-on. Trust me, mix clip-on itu di Sopi atau Tokopedia itu murah banget, dari 10 ribu sampai 15 ribu sampai ratusan ribu, tergantung budget teman-teman sesuaiin dengan budget. Kalau nggak mau repot, nggak mau beli, pakai handset. But, pastiin, video sebagus apapun, kalau audionya hancur, pakai gagal potong. So, pastiin audionya jelas. Jangan nanti teman-teman take, nanti take-nya di luar rumah, atau di pakiran, atau di luar rumah, tapi nanti ada motor lewat, ada orang teriak, ada anak nangis, ada orang marah-marah, ada pasuh hujan, kita sudah bikin video bagus-bagus, tapi ada suara gangguan gitu kan. Sedih. Enam, tips ke-enam, tapi opsional aja, di video profil biasiswa saya, klik di sini, link ada di sini, kalau teman-teman mau lihat, saya pakai subtitle. Bisa, tapi terserah sih, misalnya video teman-teman satu menit, taruh, bikin subtitle itu, nggak terlalu sulit kok, kalau videonya satu menit doang, itu bikin subtitle-nya paling berapa menit doang. Bikin subtitle itu, akan lebih memudah memberi gambaran, ke misalnya, kita nih, ngomong di video seleksi BSY, itu nggak jelas, tapi ada subtitle-nya, dan itu akan membantu kita untuk, membantu kita untuk, stack text itu akan membantu kita untuk mewakili apa yang kita katakan. So, tips dari saya adalah pakai subtitle, tapi kalau teman-teman malas, atau nggak tahu cara ngeditnya, so, nggak pakai subtitle, but, kalau mau, videonya bagus banget, keren banget, pakai subtitle. Recommended deh, kalau pakai subtitle. 8, tips ke-8 adalah, ngomongnya nyaring, ngomongnya nyaring, ngomongnya lantang, ngomongnya tegas. terus juga digabung sama tips ke-9, pakai gesture. Jadi, kalau video teman-teman itu, buat video seleksi BSY, jangan kayak, sesu, lemas, gitu kayak, motivasi saya memperoleh BSY adalah, itu, kan, kayak, jadi gini, video yang bagus, video seleksi, video profil BSY, perkenalan diri yang bagus, itu adalah video yang dapat mewakili kita, mewakili kita, untuk meyakinkan, si calon penerima BSY, calon pemberi BSY, untuk bahwa kita itu layak, kita itu deserve, sebagai penerima BSY. Alright, klik link ada di bawah, disana saya sediain, link video saya, link sesi BSY, saya sediain script, video saya, waktu itu, and, saya juga sediain musik, non copyright, untuk teman-teman, segunain untuk semua, gunain semua bahan yang saya sediain, bagiin tips ini, ke teman-teman yang lain juga, and hopefully, tips ini bermanfaat, saya doakan teman-teman, mau, yang seleksi BSY, Wajib Ls, MPM Perbagi BSY, dan BSY Bankal Tim Tara, saya Mohon Faddi, Wardi BSY, Bima Bankal Tim Tara 2020, mendoakan teman-teman, sebagai, calon penerima BSY, biar lulus, share video ke teman-teman, dan subscribe, jika bermanfaat, terima kasih.